Apa benar kalau kita masak menggunakan wajan besicor seperti ini akan menurunkan resiko terjadinya aneh Sumpah terus sampai video ini selesai, jangan tinggalkan ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman bersama aku Lidris Rahmayati, kali ini kita akan bincang-bincang mengenai wajan yang ini Dan istimewanya adalah wajan besi ini, ini relatif lebih aman dibanding kita menggunakan wajan anti-laikat yang koting Ataupun menggunakan wajan dari aluminium Nah teman-teman tentunya wajan seperti ini memang belum banyak dipasarkan dan lebih banyak yang import Harganya juga relatif tinggi Tapi kalau yang ini enggak, ini harganya relatif murah Aku belinya di Bukalapak, silahkan dibuka linknya Sudah lupa juga harganya nanti aku cek lagi Silahkan simak saja di link yang ada di bawah Nanti akan kelihatan harganya Ukurannya juga beragam dan ini tampilannya cantik Ini berat Berat guys, berat banget Jadi Wajan seperti ini Ada sebuah penelitian yang mengatakan Menggunakan wajan yang besi seperti ini Ini bisa merilis zat besi Jadi terutama buat perempuan yang haid gitu ya Perempuan yang hamil Itu kan pil zat besi biasanya Dianjurkan untuk dikonsumsi Dan ternyata menggunakan wajan seperti ini itu relatif lebih aman Bahkan sebuah penelitian di Kambuja Itu nanti kalian boleh lihat Seperti apa aku tayangkan di sini ya Tahun 2008 Dr. Christopher Chalras PhD Punya penemuan unik yang meningkatkan konsumsi zat besi pada masyarakat Kambuja Seperti apa penemuannya Dia mendapati kenyataan bahwa Frevalensi anemia dan infeksi parasit di Kambuja Itu cukup tinggi Anemia adalah penyakit dengan rendahnya tingkat zat besi dalam darah Hampir setengah penduduk Kambuja menderita anemia Anemia juga bisa menyebabkan tubuh menjadi lemah Kelemahan kognitif Perkembangan fisik terganggu pada anak Dan meningkatkan resiko penyakit Nah tablet zat besi sebetulnya dapat membantu Wanita hamil ya biasanya dianjurkan untuk menormalkan darahnya Namun tingkat kepatuhan dalam mengkonsumsi mineral seperti itu rendah Kebanyakan orang tidak suka dengan rasa zat besi Yang seringkali menyebabkan gangguan perut seperti sembelit Nah Charles ini terinspirasi dari studi yang menemukan Bahwa yang namanya panci besi itu sejak dulu ya dipakai orang Itu memang dapat meningkatkan kadar besi dalam masakan Nah kemudian ia pun memutuskan untuk mencampurkan sebongkah besi Kedalam masakan dengan cara yang berbeda Awalnya Charles memberikan bongkahan besi itu untuk dimasukkan ke dalam masakan Tapi ternyata masyarakat disana gak suka dengan cara seperti itu Jadi seringkali tidak digunakan Nah kemudian Dia berpikir mencari cara gimana supaya bongkahan besi itu bisa diterima masyarakat untuk dimasukkan ke dalam makanan Beruntungnya akhirnya dia menemukan ikan trichantrop Jenis ikan yang dianggap oleh masyarakat desa Dalam sebuah kepercayaan bahwa bisa memberikan keberuntungan, kesehatan, dan kesejahteraan Lalu dibuatlah lucky iron fish Atau ikan besi keberuntungan Sebetulnya bongkahan besi yang tadi Yang lempengan-lempengan itu dibentuk, dicor ya Dijadikan bentuk ikan Dan kemudian ini dimasukkan ke dalam masakan Kedalam pancing-pancing masakan Sehingga ini bisa memenuhi kebutuhan zat besi bagi keluarga selama 5 tahun Dan ternyata berhasil guys Di Kampoja sudah ada peningkatan yang luar biasa Yaitu penurunan 50% dari kejadian anemia besi klinis Dan meningkatkan kadar zat besi pada penggunanya Seperti yang dilansir dalam situs resmi Lucky Iron Fish Untuk menggunakannya Anda bisa merebus 1 liter air Dimasukkan yang namanya Lucky Iron Fish ke dalamnya Kemudian diamkan sekitar 10 menit Cara ini dilakukan untuk memperkaya kandungan besi di dalam masakan Tambahkan 2-3 tetes lemon Sehingga besi lebih mudah untuk tercampur ke dalam masakan Untuk membersihkannya cukup mencucinya Dan kemudian mengeringkannya Kemudian ditaruh di dalam kotak kering Sedangkan jika timbul karat Cukup dicuci dengan air lemon Kemudian bilas dengan sabun dan lap kering Tak hanya dikenal untuk meningkatkan kesehatan Lucky Iron Fish juga dijual secara online Dan di beberapa gerai di Kamboja Ini dijadikan sebagai oleh-oleh dari Kamboja Dengan harga yang bervariasi Mulai sekitar 25 dolar per buahnya Nah daripada kita memasukkan zat besi Apa namanya Logam besi ya Batangan ke dalam masakan kita Tentunya akan lebih praktis kita menggunakan Wajan ini untuk perlengkapan memasak Memang ada kekurangannya Karena wajan ini Kalau tidak ditangani dengan baik Tidak ditangani sesuai dengan anjurannya Maka dia mudah sekali berkarat Sangat mudah berkarat Dan bersifat tidak anti lengket Ini aku beli beberapa bulan lalu Belum sempat aku pakai juga Disimpan begitu saja Padahal juga tidak basah-basah amat Kelihatannya ada bagian yang karatan disini Jadi memang sangat mudah berkarat Jadi kalau misalnya kita mencucinya pakai sabun Dengan teknik yang biasa Tentu saja ini akan berkarat Ada teknik tertentu yang membuat dia bisa bersifat Anti karat dan anti lengket Nanti aku buatkan video tersendiri ya Jadi kali ini aku hanya akan mengulas Bahwa wajan ini punya manfaat Untuk kesehatan Yaitu menambahkan Zat besi pada makanan Sehingga kita akan terhindar dari defisiensi Zat besi yang akan mengakibatkan anemia Tentunya para perempuan sangat menghindari ini Karena salah satu gejalanya adalah Lewah yang teramat sangat Rasalah Jadi kalau misalnya Begitu kerasalah Kemungkinan teman-teman Anemia Biasanya kan Kalau kita periksa ke dokter ya Itu ditarik bagian Kelopak mata bagian bawah ini Nah ini seperti ini Itu kalau kelihatan Ini juga nih Kalau kelihatan tidak merah gitu ya Pucat Itu biasanya nanti dokter akan melakukan Pemeriksaan lebih lanjut Baiklah teman-teman Sekian dari aku Dan nantikan video berikutnya Tentang bagaimana membuat Wajan ini menjadi Anti lengket Dan anti karat Karena tentunya kita tidak nyaman ya Menggunakan wajan yang berkarat Harus menghilangkannya Dengan menggosok Dengan usaha yang keras gitu Padahal sebenarnya ada teknik tertentu Yang membuat wajan ini bisa anti lengket Dan juga anti karat Baiklah teman-teman Tetap setia dengan channelku Atau ingin berterima kasih pada teman-teman Yang sudah subscribe Dan buat teman-teman yang belum subscribe Silahkan subscribe dengan cara Klik subscribe Klik juga lonceng di sebelah kanannya Agar kalian dapat notif Ketika aku upload video yang baru Teman-teman tetap semangat Untuk berbagi Berbuat manfaat bagi sesama Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih